Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Upaya menghancurkan kehalifahan Usmani terus disusun barat Konspirasi untuk memaksa Sultan Abdul Hamid II Sultan terakhir Khalifah Usmani untuk turun dari tahta pun gencar dilakukan Bangsa Yahudi yang berulang kali diusir karena ngotot ingin tinggal di tanah Palestina Berada di balik konspirasi tersebut Masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dipenuhi dengan berbagai macam konspirasi Intrik dan fitnah dari dalam maupun luar negeri Salah satunya adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan kaum Yahudi Untuk mendapatkan tempat tinggal permanen di tanah Palestina Yang pada masa dirinya berkuasa Wilayah itu merupakan bagian dari wilayah kehalifahan Turki Usmani Sebagaimana dikisahkan dalam buku Catatan Harian Sultan Abdul Hamid II Karya Muhammad Harf Berbagai langkah dan strategi dilancarkan kaum Yahudi Untuk menembus dinding kesultanan Turki Usmani Agar mereka dapat memasuki Palestina Pertama pada tahun 1892 Sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II Untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina Permohonan itu dijawab Sultan dengan tegas Pemerintah Usmania memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki Bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina Mendengar jawaban seperti itu kaum Yahudi terpukul berat Sehingga Duta Besar Amerika turun campur tangan Kedua, Theodor Herz Si bapak Yahudi dunia sekaligus penggagas berdirinya negara Yahudi Pada 1896 memberanikan diri menemui Sultan Abdul Hamid II Sambil meminta izin mendirikan gedung Al-Quds Permohonan itu dijawab Sultan dengan penolakan Sesungguhnya Daulah Usmani ini adalah milik rakyatnya Mereka tidak akan menyetujui permintaan itu Sebab itu simpanlah kekayaan kalian itu di dalam kantong kalian sendiri Tegas Sultan Melihat keteguhan Sultan Mereka kemudian membuat strategi ketiga Yaitu melakukan konferensi Basel di Swiss Pada 29 hingga 31 Agustus Tahun 1897 Dalam rangka merumuskan strategi baru menghancurkan khilafah Usmania Karena gencarnya aktivitas sionis Yahudi Akhirnya pada tahun 1900 Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan Atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina Untuk tinggal di sana lebih dari 3 bulan Dan paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait Dan pada 1901 Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina Pada 1902 Herz untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II Kedatangan Herz kali ini untuk menyogok sang penguasa kehalifahan Islam tersebut Di antara sogon yang disodorkan Herz adalah uang sebesar 150 juta pound sterling Khusus untuk Sultan Membayar semua utang pemerintah Usmania yang mencapai 33 juta pound sterling Namun semuanya ditolak Sultan Bahkan Sultan tidak mau menemui Herz Diwakilkan kepada Tahsin Basya Perdana Menterinya sambil mengirimkan pesan Nasihati Mr. Herz Agar jangan meneruskan rencananya Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, Palestina Karena ia bukan milikku Tanah itu adalah hak umat Islam Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini Dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka Yahudi silahkan menyimpan harta mereka Jika suatu saat kehalifahan Turki Usman diruntuh Kemungkinan besan mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya Akan tetapi, sementara aku masih hidup Aku lebih rela menusukan pedang ketubuhku Daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islamia Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup Sejak saat itu, kaum Yahudi dengan gerakan Zionismenya Melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan Dengan menggunakan jargon-jargon, liberation, freedom, dan sebagainya Mereka menyebut pemerintahan Abdul Hamidua sebagai Hamidian Absolutism, dan sebagainya Sesungguhnya aku tahu bahwa nasibku semakin terancam Aku dapat saja hijrah ke Eropa untuk menyelamatkan diri Tetapi untuk apa? Aku adalah khalifah yang bertanggung jawab atas umat ini Tempatku adalah di sini, di Istanbul Tulis Sultan Abdul Hamidua dalam catatan harianya Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai di sini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!